Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Polisi terus menyelidiki kasus penemuan mayat wanita di pinggir jalan Denpasar, Gilimanok Intro Tim Basarnas Bali evakuasi seorang warga yang jatuh ke jurang di desa Mayong, Seririt, Buleleng Intro Menikmati suasana alam di objek wisata air terjun Kanto Lampo, desa Benggianjar Intro 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 Dua orang warga terjatuh ke dalam jurang sedalam 10 meter di desa Mayong, Seririt, Buleleng pada hari Rabu malam lalu satu orang warga berhasil naik ke atas jurang dengan bantuan warga sementara satu orang lainnya tidak bisa ditemukan warga akhirnya meminta bantuan tim SAR untuk mencari korban yang masih berada di dasar jurang Basarnas Bali kemudian menerjunkan 8 orang personil dari pos SAR Seririt, Buleleng Dengan menggunakan sejumlah peralatan khusus, tim penyelamat menuruni jurang untuk mencari korban Tim SAR akhirnya berhasil menemukan korban yang berada di dasar jurang Korban bernama Muslimin berhasil diselamatkan dalam kondisi lemas dan menderita sejumlah luka Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pratama Tanguisya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut Tim Liputan melaporkan dari Buleleng Sejumlah objek wisata di Bangli mulai memperlakukan transaksi tiket elektronik bagi pengunjung atau wisatawan Salah satunya di objek wisata Desa Penglipuran Semua pintu masuk di objek wisata ini mulai memperlakukan transaksi tiket elektronik Para pengunjung bisa membayar tiket masuk melalui aplikasi QRIS, mobile banking dan transaksi pembayaran elektronik lainnya Ini sudah launching tanggal 21 Agustus 2002 Perkepatan di Alun-Alun Kota Bangli dan kami sudah Apa namanya sudah mengimplementasikan mulai tanggal 22 yaitu di setiap tiket masuk Dan keunggulan dari tiket yang ini sudah benar-benar untuk peningkatan pelayanan kepada wisatawan yang lebih cepat dan praktis dan transparan Ada beberapa transaksi yang bisa digunakan oleh wisatawan ketika datang ke tuaget Pada saat pembelian tiket ini Yang pertama ada tunai, ada yang pakai debit, ada yang brief juga, ada yang pakai credit card juga Tapi kami di Desa Wisata Penglipuran ingin fokus terlebih dahulu ke tunai Setelah itu setelah tunai kami akan lanjut ke non-tunai Ya sudah kurang tentu kami di Desa Wisata Penglipuran dengan berlakukannya e-tiketing ini Seperti yang saya katakan di awal bisa meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang datang ke sini Yang lebih cepat, praktis dan transparan dan untuk mencegah juga terjadinya kebocoran-kebocoran terutama di tiket ini Tiket elektronik ini mulai diterapkan di sejumlah objek wisata di Bangli sejak tanggal 22 Agustus lalu Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran dari penjualan tiket masuk Tim Liputan melaporkan dari Bangli Kabupaten Giajar memiliki beberapa desinasi wisata menarik yang sering dikunjungi wisatawan Salah satunya objek wisata air terjun Kanto Lampo di Desa Bang Tempat ini berjarak sekitar 5 menit dari pusat kota Giajar atau 1 jam perjalanan dari Denpasar Tempat rekreasi ini menyuguhkan pemandangan air terjun dengan tebing yang alami Objek wisata ini dikelilingi pepohonan yang rimbun Serta pemandangan aliran sungai di sekitar air terjun Tempatnya menarik, masih alami, terus juga bagus lah Yang membuat bapak menariknya apa Pak? Air terjunnya cukup besar, airnya juga banyak, deras Ini kunjungannya keberapa kali Pak? Pertama kali Air terjun yang menarik yaitu air terjun yang jatuh airnya itu berlapis-lapis jadi berundang-undang Itu yang menjadi daya tarik air terjun Air terjunnya berapa Pak? Sekitar kurang lebih 15 meter sampai 20 kan gitu ya Kalau enaknya berkunjung ke sini jam-jam berapa Pak mungkin? Kalau enaknya itu ya dari jam 9 9 pagi Ya kan ada matahari terbit itu Itu lebih bagus itu Jam 9 sampai jam berapa Pak? Sore ya? Ya, sore kami tutup sampai jam 6 Lalu sore lewat dari jam itu Sudah kurang ini Anunya cuacanya mendukung di bawah Biasanya tamu yang banyak nih jam-jam berapa di cari? Tamu yang banyak mulai jam 9 Sudah ada Kadang-kadang pagi aja Mungkin tamunya itu kan cari tempat yang lain lagi Biar dapat khusus di bawah Jam 6 sudah ada tamu Tapi sedikit gitu Aliran air ini Masih dari lingkungan Desa Beng juga Cuma ada benungan di utara sana itu Kalau misal wisatawan mau berkunjung ini harus menurunnya berapa anak tangga Pak? Ya kurang lebih itu 175 sampai di tempat air terjunnya Pengunjung disarankan datang saat pagi hari Agar dapat menikmati keindahan air terjun beserta sinar matahari yang hangat Wisatawan yang datang ke tempat ini cukup membayar tiket masuk 20 ribu rupiah untuk dewasa dan anak-anak Setiap harinya tempat rekreasi ini dibuka mulai jam 10 pagi hingga 6 sore Agung Gede Agung melaporkan dari Gianyar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!